Taukah kamu bagaimana cara mengidentifikasi belahan jiwa sejatimu dengan bantuan dari alam semesta? Belahan jiwa adalah seseorang yang memiliki energi dan tujuan yang sama denganmu. Aku percaya, belahan jiwa berkumpul untuk mengingatkan kita akan tujuan kita dan membantu kita untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Belahan jiwa tidak selalu harus romantis, tetapi seringkali hal itu terjadi karena adanya daya tarik dan hubungan yang kuat di antara mereka. Jika kamu bertanya-tanya apakah kamu telah menemukan belahan jiwamu, berikut adalah tujuh tanda dari alam semesta dan sinyal yang dapat membantumu mengidentifikasinya. Tanda pertama, kamu merasakan koneksi jiwa secara instan. Saat kamu bertemu belahan jiwamu, kamu akan merasakan daya tarik yang begitu luar biasa. Seolah-olah ada magnet kuat yang menarikmu ke arahnya. Sensasi ini muncul dengan begitu cepat, menciptakan rasa keakraban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada momen di mana kamu merasa seolah telah mengetahui di sepanjang hidupmu, meskipun ini pertemuan pertama kali. Rasa familiar dan keakraban ini bukanlah kebetulan. Jiwamu secara intuitif mengenali energi yang sejalan dengan dirinya. Meskipun mungkin baru pertama kali bertemu dalam bentuk manusia, tetapi jiwa kamu telah bersinggungan dengannya, di dimensi spiritual atau kehidupan sebelumnya. Ini membuat pertemuan kalian menjadi lebih dari sekedar kenalan biasa. Intensitas daya tarik ini melampaui pengalaman apapun yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang unik dan ajaib dalam cara kamu merasa terhubung dengannya. Perbedaan ini terasa dalam intensitas tarikan emosional, kecocokan mental, dan kejernihan spiritual. Kemisterinya terasa seperti paduan yang sempurna, seakan-akan tiap serat jiwa kalian saling menyatu. Tanda kedua, ada komunikasi yang kuat. Dalam hubungan dengan belahan jiwamu, komunikasi bukan sekedar pertukaran kata, melainkan aliran energi yang bersifat mendalam dan intuitif. Belahan jiwa memiliki kemampuan empati dan intuisi yang luar biasa, sehingga mereka bisa merasakan apa yang kamu rasakan, bahkan sebelum kamu mengungkapkannya. Perasaan saling mengerti ini menciptakan keajaiban dalam setiap percakapan. Meskipun dia mungkin tidak tahu secara spesifik apa yang ada di dalam pikiranmu setiap saat, namun mereka memiliki kemampuan untuk membaca isyarat bahasa tubuh dan energi yang kamu pancarkan. Seolah-olah, kalian dapat saling menyelesaikan kalimat satu sama lain. Bukan karena kemampuan meramal, tetapi karena keakraban batin yang menyeluruh. Belahan jiwa tidak hanya memahami kamu secara intelektual, tetapi juga secara emosional. Ini menciptakan landasan komunikasi yang sangat kuat, di mana kalian bisa saling terbuka tanpa takut dihakimi. Mereka mampu menciptakan ruang yang aman dan mendukung untuk berbagi pikiran, perasaan, dan impian. Komunikasi terbuka ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan kedalaman hubungan kalian. Lebih dari sekedar pembicaraan sehari-hari, komunikasi ini melibatkan pertukaran energi positif, dukungan, dan terasa saling menghargai. Belahan jiwa tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Mereka meresapi setiap kata dan makna di baliknya, menciptakan ikatan yang erat di antara jiwa kalian. Kesanggupan untuk saling mendengarkan, bahkan tanpa kata-kata, menciptakan suatu keseimbangan di antara kalian. Kalian dapat merasakan kehadiran satu sama lain, bahkan ketika jarak fisik memisahkan. Tanda ketiga, sahabat sejati dan kalian bisa menjadi diri sendiri satu sama lain. Ketika kamu menemukan belahan jiwamu, rasa kenyamanan dan keakraban bukanlah sekedar di permukaan, tetapi lebih seperti menyelami kedalaman batin yang penuh kasih. Hubungan kalian bukan hanya sekedar cinta romantis, melainkan persahabatan sejati yang membentang, melintasi dimensi kehidupan. Kalian berdua mengalami kenyamanan batin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Belahan jiwa adalah sahabat sejati yang mengerti dan menerima kamu tanpa syarat. Mereka melihatmu melalui lapisan terdalam, menghadapi kekuranganmu, dan tetap mencintaimu dengan tulus. Kamu bisa terbuka dengan mereka, mengungkapkan segala hal tanpa takut dihakimi atau disalahpahami. Kejujuran dalam hubungan ini menciptakan fondasi yang kokoh, memungkinkan kalian tumpuh bersama dalam kebenaran. Hubungan ini bukan hanya tentang kebahagiaan dan keceriaan, tetapi juga tentang menghadapi tantangan bersama-sama sebagai sahabat sejati. Kalian menjadi rekan kerja dalam mengarungi lika-liku kehidupan, menyusuri setiap perjalanan dengan keyakinan bahwa kalian selalu saling mendukung. Kegembiraan dan kesedihan menjadi bagian dari kisah hidup yang kalian tulis bersama, menguatkan ikatan hubungan kalian. Belahan jiwa bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sekaligus juga sebagai mentor dalam perjalanan hidupmu. Dia memberikan pandangan yang tajam, memberimu nasihat yang berharga, dan menjadi sumber inspirasi tanpa batas. Dalam kedekatan ini, kalian saling mengajarkan dan memotivasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Dalam hubungan belahan jiwa, kamu akan merasakan bahwa mereka bukan hanya pasangan romantis, tetapi juga teman hidup yang setia. Mereka hadir untukmu dalam setiap momen, menjadi pendengar setia, penasehat bijak, dan penyemangat saat diperlukan. Kamu akan merasakan cinta yang tidak bersyarat, di mana mereka mencintaimu bukan karena apa yang kamu berikan, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Sebagai kekasih sekaligus sahabat, belahan jiwa memperkuat hubungan ini dengan memahami dan menghargai masing-masing keunikan. Kalian membantu satu sama lain untuk mengeluarkan potensi tertinggi, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan. Tanda keempat, hubungan ini menyadarkanmu akan esensi dari siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu berjumpa dengan belahan jiwamu, ini tidak sekedar pertemuan biasa, melainkan awal dari perjalanan transformasi yang mendalam. Hubungan ini memiliki kekuatan untuk merubah hidupmu secara dramatis, seperti membuka tirai rahasia ke dalam hakikat sejati dirimu. Tujuan utama dari keterhubungan ini adalah untuk membangunkanmu dari tidur panjang dan memimbingmu pada pencerahan diri. Pertemuan dengan belahan jiwamu bukan hanya pertemuan antar individu biasa. Ini adalah pertemuan jiwa yang mengguncang dasar-dasar eksistensimu. Saat kamu bersama mereka, kamu merasakan dorongan kuat untuk mengeksplorasi kedalaman dirimu. Semua lapisan dan topeng yang selama ini menyelimuti identitasmu akan muncul ke permukaan, memaksamu untuk menghadapi kebenaran yang mungkin telah terlupakan. Semua kebiasaan lama yang mungkin telah menjadi penghalang dalam perjalanan hidupmu akan dihadapkan, dan kamu akan diberi kesempatan untuk membersihkan dan melepaskan beban tersebut. Insecure yang mungkin selama ini menghambat pertumbuhanmu akan terbongkar, dan kamu akan diberdayakan untuk memandang dirimu dengan penuh kasih dan penerimaan. Belahan jiwa juga memiliki kemampuan untuk merangsang penemuan diri yang mendalam. Mereka mungkin membuka pintu untuk menemukan keterampilan atau bakat baru yang tersembunyi dalam dirimu. Proses eksplorasi ini tidak hanya berpusat pada pencarian untuk pemahaman diri, tetapi juga untuk menggali potensi tersembunyi yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Tanda kelima, kalian berdua adalah individu yang utuh. Banyak hal yang kita contoh dari mitos cinta romantis yang sering disajikan dalam film-film dongeng, bahwa kita perlu mencari setengah lain untuk melengkapi diri kita. Namun, dalam realitas hubungan belahan jiwa, paradigma ini ternyata tidak benar. Hubungan ini bukanlah tentang menyatukan dua yang setengah menjadi satu, melainkan menghadirkan dua individu yang sudah utuh dan mandiri. Belahan jiwa adalah hubungan spiritual yang memahami bahwa keutuhan datang dari dalam diri masing-masing individu, bukan dari ketergantungan satu sama lain. Keduanya, hadir dalam hubungan ini sebagai pencipta yang kuat, membawa keunikannya masing-masing dan tidak berusaha untuk menggantungkan kebahagiaan pada satu sama lain. Mereka tidak melihat hubungan sebagai suatu cara untuk melengkapi kekurangan, melainkan sebagai bentuk kerjasama harmonis antara dua jiwa yang sudah mandiri dan utuh. Mitos bahwa kita tidak utuh tanpa pasangan hidup telah dipecahkan oleh hubungan belahan jiwa. Keduanya memahami bahwa masing-masing individu sudah membawa keutuhan dalam dirinya sendiri. Mereka tidak mencari pembenaran dan pengakuan dari orang lain untuk memuji ego mereka. Sebaliknya, mereka menyadari nilai diri mereka dan memegang kepercayaan bahwa cinta sejati berasal dari keutuhan internal. Dalam hubungan belahan jiwa, masing-masing individu memegang tanggung jawab penuh terhadap kebahagiaan dan pemenuhan dirinya sendiri. Mereka adalah individu yang tahu bagaimana menciptakan kehidupan yang mereka inginkan secara mendiri. Hubungan ini bukanlah panggung untuk mencari kekurangan dalam diri pasangan, melainkan sebagai wadah untuk berkembang dan tumbuh bersama. Keduanya menyadari bahwa mencintai dan diterima apa adanya merupakan poin utama dalam hubungan ini. Mereka tidak menemukan sesuatu yang hilang atau rusak dalam diri pasangan untuk diperbaiki. Sebaliknya, mereka melihat satu sama lain sebagai cermin yang membantu mereka memahami dan merangkul keunikan serta kelemahan masing-masing. Dalam kejujuran dan penerimaan ini, terjalinlah hubungan yang kuat dan sehat, di mana cinta dapat berkembang dengan bebas. Dengan memahami bahwa keutuhan datang dari dalam diri masing-masing, hubungan belahan jiwa memberikan kebebasan dan dukungan untuk setiap individu untuk mengeksplorasi, tumbuh, dan menjadi versi tertinggi dari dirinya. Mereka membentuk ikatan yang kokoh menghadirkan cinta yang tulus dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk bersinar dalam keutuhan dirinya sendiri. Tanda keenam, kalian sejalan pada hal-hal yang penting. Meskipun secara fisik, kalian berdua mungkin memiliki kepribadian, kesukaan, atau minat yang berbeda, namun kalian akan cocok pada hal-hal yang penting, seperti pandanganmu tentang hidup dan dunia, serta tujuan hidupmu. Mereka selaras dan sejalan satu sama lain. Keselarasan dalam pandangan hidup menciptakan fondasi yang kokoh, memungkinkan kalian untuk bersama-sama menjelajahi makna hidup dan bagaimana kalian ingin memberikan kontribusi pada dunia ini. Kalian dapat membahas ide-ide besar, impian, dan aspirasi tanpa takut diabaikan atau tidak dipahami. Ini adalah tempat di mana pandangan satu sama lain tidak hanya dihargai, tetapi juga diperkaya. Tanda ketujuh, kamu tahu dalam nalurimu. Tanda terakhir, meskipun mungkin terdengar sederhana, memiliki makna yang mendalam. Kamu akan merasakan dengan sendirinya saat kamu bertemu belahan jiwamu. Pertemuan ini tidak hanya melibatkan kalian berdua, tetapi juga melibatkan kekuatan besar dari alam semesta yang mengatur setiap langkah kalian. Ini adalah pengalaman yang melebihi batas dimensi fisik, seperti sebuah pertemuan yang ditata sedemikian rupa oleh alam semesta. Saat kamu berada di dekat belahan jiwamu, kamu mungkin merasa getaran energi yang luar biasa. Ini adalah ketertarikan yang jauh lebih dalam daripada daya tarik fisik atau emosional biasa. Ketemuan kalian terasa sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah skenario yang telah ditulis oleh alam semesta. Inilah yang membuatnya begitu unik dan tak terlupakan. Penting untuk mempercayai nalurimu Intuisi dan kebijaksanaan hatimu adalah panduan terpenting dalam perjalanan ini. Meskipun mungkin sulit diungkapkan secara rasional, namun ada kebenaran dalam apa yang dirasakan oleh nalurimu. Pertemuan dengan belahan jiwamu akan memberimu rasa kepastian yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sekedar pertemuan biasa, melainkan pengenalan diri pada tingkat spiritual yang lebih tinggi. Kamu mungkin merasakan resonansi jiwa yang saling menyatu. Seakan-akan ada magnet yang menarik kalian bersama. Ini adalah momen yang tidak hanya melibatkan perasaan, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang lebih luas. Dengan memahami dan menghargai tanda-tanda ini, kamu dapat membuka diri untuk perjalanan yang luar biasa bersama belahan jiwamu. Setiap momen akan menjadi bagian dari narasi hidup yang kalian ciptakan bersama. Ingatlah bahwa hubungan belahan jiwa adalah tentang pertumbuhan bersama, penerimaan tanpa syarat, dan sebuah perjalanan yang membawamu pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna sejati dari kehidupan dan cinta. Itulah Sobat Bijak, tujuh tanda dari alam semesta bahwa dia adalah belahan jiwa. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Aku doakan semoga Sobat Bijak selalu dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Thank you and I love you. Salam Bijak Terima kasih telah menonton!